Sisip samsululung, kuatkan iman, tingkatkan imun, insyaallah aman, amin. Kuliah kerja nyata KKN STISIP samsululung, kota Sukabumi, kelompok 2 desa gede pangerangung kecamatan Karudampit, Kabupaten Sukabumi bersama LSM Dampal Yurik dan Solidaritas Mahasiswa Pencinta Alam dan Lingkungan Simpel. KKN STISIP adakan program gerakan rehabilitas hutan dan lahan gerahan dengan melakukan penanaman seribu pohon di wilayah kedusunan RW3 Kampung Cibunar di lahan pertanian dan pinggiran sungai. Dihadiri Patuat Desa Gepang Rangung Widya Leseri, Ketua RW 03 Nur Yamin dan Ketua Pengudah Kampung Cibunar Muhammad Yassin serta Pengudah Penggiat Tingkungan RW3, Kamis 26 Agustus 2021. Kegiatan tersebut selain menjaga alam tetap lestari juga mengedukasi masyarakat dalam kecintaannya terhadap alam serta mengantisipasi bahaya dari longsoran darbanjir. Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Dampal Yurik Jabar Im Irpan Ajis usai kegiatan. Ada kegiatan kerjasama dalam rangka gerakan gerakan silahan untuk penghijauan di wilayah desa Gede Pangrango khususnya umumnya di Kaki Gunung Gede Pangrango. Kaitan dengan penanaman ini jenis pohon apa saja yang untuk pengembangan tadi penghijauan? Rencana kita menanam seribu pohon dari jenis tanaman produktif buah-buahan dari jenis durian, nangka, apukat, dan beberapa tanaman penghijauan jenis sengon dan lain-lain. Baik, nah kaitan dengan penanaman ini untuk khususnya desa Gede Pangrango, apa saja yang didapat atau diedukasi terhadap masyarakatnya? Ya mudah-mudahan dengan sebetulnya ini banyak manfaat sih yang nanti akan dinimati oleh masyarakat. Di samping untuk mengantisipasi bahaya longsor juga nanti hasilnya buah-buahannya bisa dinimati untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pohonnya bisa dimanfaatkan untuk bangunan. Harapan ke depan, Kang? Harapannya mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan menumbuh kembangkan rasa kecintaan terhadap alam dan lingkungan dan mudah-mudahan langkah kecil ini bisa mengajak ke komunitas yang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Kita mempunyai tema gitu kan perahan mahasiswa sebagai gradient of value di tengah pandemi COVID-19. Jadi walaupun keadaannya sedang pandemi, sedang PPKM seperti ini, jadi kita tetap melakukan kegiatan tapi dengan protokol kesehatan. Seperti peserta sendiri kami tidak lebih dari 15 orang itu Pak. Tapi untuk walaupun 15 orang kami berusaha mengadakan kegiatan yang istilahnya produktif dan bisa memanfaat untuk ke depannya seperti itu. Salah satu edukasi dari mahasiswa terhadap masyarakat atau lingkungan bagaimana? Nah untuk edukasi lingkungan sendiri gitu kan kami mengadakan kegiatan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan gitu kan. Untuk kegiatan ini adalah penanaman seribu pohon. Penanaman seribu pohon ini supaya untuk memancing kreativitas pemudanya, supaya meningkatkan gotong royongnya, ke depannya mudah-mudahan kita bisa bertambah lagi kepada 10 ribu bahkan 1 juta pohon di wilayah ini gitu kan. Saya harapkan ke depannya supaya wilayah disini itu lebih indah, lebih asli lagi, lingkungannya terjaga dan sumber daya manusianya meningkat melalui asas gotong royong yang sudah ada disini dan tetap bisa bertumbuh asas gotong royongnya seperti itu kan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.